Mas William, ini tahapan selanjutnya kalau tadi ada mengatakan bahwa bertiga ini akan dibawa ke Amerika, tepatnya ke Florida. Betul seperti itu. Betul. Jadi Mas Andro, bulan Desember nanti kita akan memberangkatkan ketiga calon astronot kita ini, Orlando, di Florida. Dan itu di sana kita akan menempatkan mereka pada sebuah camp lagi, ini camp yang terakhir, untuk memilih satu yang terbaik di antara tiga calon astronot yang ada bersama kita hari ini. Dan di sana akan ada banyak lagi challenges-challenges, tantangan-tantangan untuk further screen, untuk mendapatkan satu yang terbaik. Jadi kalau tadi Mas Andro dan pemirsa semua sudah dengar bahwa kita juga sudah melakukan banyak sekali tahapan-tahapan screening di National Space Camp, nanti di Global Space Camp akan lebih challenging lagi untuk mereka karena akan ada tiga challenges atau tantangan utama yang akan dihadapi. Jadi yang pertama itu mereka bertiga akan naik pesawat tempur, jadi mereka akan ikut jet fighter flight, di mana akan dimanover dan lain sebagainya seperti layaknya pilot pesawat tempur, beneran. Muntah nggak ya kira-kira? Nah kira-kira tahannya sampai di mana ya, karena kan memang ini disimulasikan supaya semirip mungkin dengan perjalanan luar angkasanya sendiri nanti. Nah jadi itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah mereka akan dites bagaimana menghadapi keadaan zero gravity atau nol gravitasi. Nah itu nanti ada, mereka akan naik pesawat spesial di mana bisa terbang cukup tinggi sampai berada di keadaan nol gravitasi, dan disitu kita akan melihat bagaimana bisa menghandle situasi di mana tidak ada gravitasi. Karena kan semua seperti yang kita lihat di film, film selama ini akan melayang. Nah itu bagaimana mereka bisa handle, karena itu pun juga akan kejadian sewaktu mereka nanti terbang ke luar angkasa. Dan challenge yang terakhir, yang ketiga adalah mereka akan merasakan keadaan empat kali kekuatan gravitasi, 4G. Dengan mesin centrifuge simulator. Nah itu juga bukan tantangan yang mudah, karena biasanya akan black out. Mungkin mas dokter juga sudah tahu apa yang reaksi tubuh manusia di stages-stages tadi itu. Nah memang ini semua dilakukan untuk mencari satu yang terbaik yang akan mewakili Indonesia terbang ke luar angkasa. Tapi kalau dari ak sendiri ada nggak semacam garansi keamanan seperti itu, kesehatan buat teman-teman yang ada di sini? Tentunya kita sudah memikirkan semuanya, dan berhubung ini juga program global. Jadi tidak hanya ketiga teman kita yang ada di sini, tetapi nanti mereka akan bertemu dengan ratusan orang lainnya dari 21 negara lainnya yang juga mengirimkan astronot mereka masing-masing. Nah jadi semua sudah dipikirkan dari segi keselamatan, keamanan, kita sudah akan pastikan bahwa kita tidak akan mencelakakan tentunya para finalis kita. Kemudian perjalanan luar angkasanya sendiri juga kita bekerja sama dengan Space XC. Space XC adalah perusahaan yang berbasis di Netherlands, di Belanda, yang memang spesialisasinya adalah Space Travel atau Space Exploration. Nah mereka juga bekerja sama dengan FAA dan semua standar resesi keselamatan global sudah mereka penuhi. Jadi memang after a very careful consideration kita sudah pastikan bahwa ya mudah-mudahan semuanya tidak ada kendala dari hal keselamatan dan keamanan. Tapi rest assured semua sudah dipaksikan bahwa aman.